Meskipun hanya jajanan pinggiran, siapa sangka rujak jambu bangkok ini ternyata banyak diminati oleh berbagai kalangan. Selain dikenal dengan cita rasa yang unik, omset penghasilannya pun tidak main-main. Dimana dalam sehari jambu bangkok ini dapat terjual 100 hingga 300 porsi. Pintar membaca peluang dan strategi marketing yang baik menjadi salah satu upaya yang harus dimiliki ketika ingin memulai usaha. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, dimana semua pelaku usaha dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya. Hal inilah yang dilakukan oleh Saprani, salah seorang pedagang jambu bangkok yang berada di kawasan Jalan Patimura, tepatnya di depan komplek kuburan Cina kota Jambi. Meskipun hanya jajanan pinggiran, tetapi jambu bangkok ini cukup terkenal sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dengan rujak pada umumnya, sehingga rujak jambu bangkok ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Sebelum terjun ke dalam dunia usaha, Saprani dulunya merupakan seorang karyawan honorer, namun didesak dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi memaksa dirinya harus mencari penghasilan tambahan dan memulai bisnis jambu bangkok. Dari usaha jambu bangkok ini, omset penjualannya pun tidak main-main. Dalam sehari, Saprani mampu menghabiskan sebanyak 100 hingga 300 porsi jambu bangkok dan merup keuntungan mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Kalau untuk penghasilan dalam sebulannya itu kurang lebih sekitar 10 juta setiap bulannya. Perharinya itu porsian itu lebih daripada 100 porsi. Kadang 120 porsi, kadang 300 porsi seharinya gitu. Kadang-kadang, kalau 300 itu kadang-kadang. Tapi kebanyakan setiap harinya itu 120 porsi. Lili Skarlina, Oktaviani, Kartika, Zay, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!